Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus itu pernah menjadi manusia selama 33 tahun saja Pada tahun 33 Masei Yesus bangkit dari kubur naik ke surga Lalu menjadi Tuhan dan Kristus Sampai saat ini, sampai nanti hari kiamat Setelah hari kiamat Yesus menjadi satu-satunya Allah Alpa Omega disembah di surga Bersama saya Pastor Henry Giyanta SDA Kali ini kita akan membahas sebuah tema Temanya begini ya, untuk meluruskan yang di luar sana Begini temanya Alkitab tidak pernah salah Yesus di luar sana berkembang sebuah anggapan Kurang lebih gini tuh, Alkitab itu tidak jelas ya Salah melulu, tidak logik, tidak masuk akal katanya Itu makanya itu bukan firman Tuhan Itu tulisan manusia doang katanya Ah masa sih katanya Iya lihat aja tuh, banyak sekali kesalahan-kesalahan Alkitab Yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan logika dan akal gitu ya Saya akan Baik, sudah-sudah saya akan Dengan cepat saja ya Saya akan Ini Lima contoh ya Yang selama ini disalahpahami ya Ya karena apa? Karena Alkitab itu kan tidak ada tafsir Tidak ada tafsir Alkitab Saya pernah ditunjukin Pak ini ada buku tafsir Alkitab Setelah diteliti ternyata Yang ngarang Bukan orang Kristen Ya Di luar sana Non Kristen Jago banget menafsirkan Alkitab Aneh ya Alkitab kan tidak perlu ditafsirkan Ayat-ayat Alkitab itu saling meneguhkan Satu dengan yang lain ya Baik, sudah-sudah ya Alkitab tidak ada tafsir Tidak perlu tafsir dan tidak butuh ditafsirkan Ayat Alkitab lebih dari cukup saling link Saling berhubungan Saling meneguhkan Contoh lima hal ya Ini yang sering disalahpahami ya Ada banyak hal lain Nah bisa ambil lima hal aja Pertama Lukas 2 ayat 11 Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud Terus dipahami Ditafsirkan Yang lahir itu Tuhan Lihat tuh Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Jadi yang lahir itu Kristus Tuhan Makanya itu Maria waktu melahirkan Ya saudara-saudara aku melahirkan Tuhan lo Terus hujatannya apa Sini-sini Tuhan nenen dulu Sini Tuhan ma'am dulu Tuhan bobok dulu Itu yang menafsirkan siapa ya kayak itu Ya bukan orang Kristen Di luar sana yang menafsirkan Ya dengan ayat itu Ditafsirkan yang lahir itu Tuhan Benar gak yang lahir Tuhan Ya enggak lah Maria melahirkan seorang Anak laki-laki Udah jadi Tuhan belum? Ya belum Udah jadi Kristus belum? Belum Lah kapan jadi Tuhannya nanti Setelah bangkit dari Kubur saat disalib itu Kapan jadi Kristusnya? Ya nanti Setelah bangkit Ya di kisah 2 ayat 36 Maka Tuhan membuat Yesus itu menjadi Tuhan dan Kristus Setelah bangkit dari Kuburnya Ya itu kesalahan pertama Udah jelas ya Wah kalau gitu Yang suka nafsirkan salah dong Layo dari dulu Udah ketahuan salah kok Pinternya nafsirkan Alkitab loh Alkitab tuh gak ada tafsir Ditafsirkan sendiri Bukan Kristen Nafsirkan Alkitab Lepang aneh ya Contoh kedua Di dalam Matius 26 ayat 39 Yesus iya Iya tuh Yesus Maju sedikit Lalu sujud dan berdoa Ya Allah Kuya Bapak Dia berdoa kepada Allah Bapak Terus ditafsirkannya gini Yesus sujud dan berdoa Tuh Yesus sembahyang Kayak kami loh Makanya tak kasih tau Yesus itu menyembah Allah Dan Yesus itu Sembahyang kayak kami Yesus seiman Malah ngomong Yesus Seagama dengan kami Ya lucu gak? Lucu kan? Siapa yang Yang menafsirkan begitu? Ya dia sendiri Dia menafsirkan kayak begitu Yesus maju sedikit Sujud berdoa Kepada Allah Makanya Yesus itu seiman Yesus itu sembahyang Bener gak Yesus sembahyang? Betul Sembahyang apa? Sembahyang Yahudi Ya gitu Ada ruko Ada sujud Ya Terus Yesus berdoa Kepada siapa? Kepada Allah Luko Allah berdoa Kepada Allah Itulah yang mereka Tafsirkan Yesus kan sedang Jadi manusia Kalau dia gak berdoa Kepada Allah Malah lucu Ya mereka menafsirkan sendiri Tuhan kok Berdoa sujud Berdoa kepada Allah Jeruk Berdoa kepada jeruk Itu cara mereka menafsirkan Itu orang Kristen gak yang menafsirkan? Bukan Bukan orang Kristen Menafsirkan kayak gitu Terus dipakai menghujat-hujat Dan anehnya Penafsiran kayak gini Turun-temurun loh Ya Saya sudah denger kayak gini Sudah puluhan tahun yang lalu Turun-temurun Ada bukunya loh Inilah Sekian Ratus Ayat Alkitab Yang mustahil Dijawab oleh orang Kristen katanya Ya kayak gini salah satunya Yesus sujud Yesus seiman dengan kami Bukan Kristen Menafsirkan sendiri Ya Terus mengolok-olok Maaf kata menghujat-hujat Itu yang kedua Nah yang ketiga Contoh yang ketiga ya Di dalam 2 Tawarih 21 Ayat 5 Langsung disambung lagi nanti Ayat 19 Ayat 20 Dan lain sebagainya Itu terus ke bawah Yaitu cerita tentang Yuram Ya Yuram digantikan oleh Ahasya Jadi Ngomong kabangnya gini Yuram jadi raja Ya Terus mati Rajanya itu dalam posisi Tidak benar Tidak benar artinya Tidak sesuai dengan Apa Hukum-hukum Allah Tidak benar di mata Tuhan Terus digantikan oleh anaknya Namanya Ahasya Nah Kata dia bahwa Anaknya apa tuh Lebih tua 2 tahun Katanya Ketika Ahasya Menggantikan Menggantikan Ayahnya Ahasya Berumur 2 tahun Lebih Tua dari Bapaknya Ya Mosok Anak Lebih tua 2 tahun Dari Bapaknya Ini turun-temurun loh Pertanyaan ini loh Sudara ya Kalau sudara sudah mengikuti Ini dari zaman Siapa dulu Yang inisialnya Ade Sudah ada kayak gini Jadi rupanya Pertanyaan-pertanyaan ini Ada sebuah buku Terus buku itu Suka diajarkan Ya Suka diajarkan Terus akhirnya semua Anak-anak muda Tanyanya Pakai buku ini Ada sekian ratus Pertanyaan yang mustahil Dijawab oleh orang Kesan Akhirnya begini Sudah ada Kasian kita tak pikir Udah gak ada Kan sudah banyak yang Dijawab ya Ternyata nongol lagi Pernyanyakan-pernyakan Kayak gini ya Ya Salahnya dimana Ya gak ada yang salah Maksud Alkitab salah Laitu kok lebih tua Dua tahun Ada jeda Yang tidak dipahami oleh mereka Bahwa Enggak langsung Raja itu mati Langsung hari itu juga Digantikan oleh anaknya Enggak kayak gitu Apalagi ini tercatat Bahwa Raja yang mati itu Tidak Apa Tidak berkenan Di mata Tuhan Orang Israel pasti hati-hati Milih Raja Dia nanya dulu Sama Allah Ya Gak sembarangan Makanya ada jeda Jedanya ini bisa puluhan tahun Tapi tidak ditulis Maka ada jeda Gak ditulis Kayak gitu Ya gak mungkin lah ya Anak lebih tua Dua tahun Mana ada kayak gitu Nah kalau gitu Salah tafsir Salah tafsirnya Dimana Nah ya itu Anda gak paham Gak paham Budayanya Israel Ya Dipikir Maka digantikan oleh Anaknya Dan berumur sekian Lalu anaknya Lebih tua dong Dari bapaknya Lebih tua Dua tahun Ya Membaca Alkitab Berkali-kali Saya menyatakan Harus ada Roh Kudus Kalau gak ada Roh Kudus Ya kayak gini Ya Asal menafsirkan Pakai otak Berkali-kali Saya bilang Nalar manusia Logika manusia Otak manusia Tidak akan Bisa menyelami Alkitab Alkitab Barang tidak Ditulis Itu jeda Waktu itu Dari pemilihan Raja yang pertama Kemudian pemilihan Raja yang kedua Tidak Tidak Ditulis Ada jeda Waktu Tidak Hanya ditulis Sudah menjadi Sudah menjadi Budayanya Israel Itu Jeda waktu Ini yang tidak Tidak pernah dipahami Tidak ada Tidak ada jeda Tidak ada jeda Ada ya Sudara ya Sudara-sudara Jangan menafsirkan Dengan Dengan Apa Dengan Pemahaman Manusia Pemahaman Pempikiran Dan Otak manusia Tidak akan bisa Berkali-kali Saya Menyampaikan itu Tidak akan bisa Oke Itu Terus sekarang Yang nomor lima Misalnya Di Kejadian 46 Ayat 8 Sampai 15 Orang yang Datang ke Mesir Jumlahnya 34 34 Nama Tapi di ayat akhir Ditulis 33 Nama Itu Firman Allah Kok salah hitung Katanya Ya Ya sama saja Sudara ya Itu Tidak pahamnya Kayak disitu ya Sudah ketahuan Inilah keturunan Yaitu Keturunan Yaakob Yang disebut Orang Israel Itu kan keturunan Yaakob ya Yaakobnya Nggak usah Dihitung Ruben Tambah 4 Anaknya Jadi 5 Simeon Tambah 6 Jadi 7 Lewi Tambah 3 Anaknya Jadi 4 Yehuda Tambah 5 Jadi Jadi 6 Tapi yang 2 Mati disana Jadi Jadi 6 Kurang 2 Cuman 4 Peres Tambah 2 Anaknya 3 Isakar Tambah 4 5 Jebulon Tambah 3 4 Tambah Dina Pas 33 Yaakobnya Memang 33 kok Dari mana 34 Yaakob Di luar Kristen kok Menafsirkan Alkitab Lawang yang Kristen Aja Nggak ada Nafsir Alkitab Alkitab itu adalah Firman Allah yang Diilhamkan diilhamkan oleh Roh Kudus Menurut Meskipun ditulis Berjeda Ratusan tahun Dan oleh Sekitar 40 nama Penulis Alkitab ini Kebanyakan Nabi Yaakob Ada juga orang Yang ditunjuk Secara khusus Dijamin Benar 100% Itu bukti Bahwa Alkitab ini Adalah Firman Allah Tuhan Yesus sendiri Selalu menjaga Alkitab Supaya tetap Benar Bahwa di luar sana Ada banyak Versi Alkitab Yes Dan itu Nggak usah Didengerin Orang Indonesia Memakai versi Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia Itu anggota Dari United Bible Society Itu yang kita pakai Tuhan menjaga Sekarang disimpan Dalam bentuk Apa? Gadget Teknologi Memungkinkan Untuk hal itu Aslinya Papirusnya Asli Ada Nggak ada Disana Nggak pernah berubah Pakai bahasa Ibrani Bahasa Yunani Dan sedikit Bahasa Aramaik Ya saudaranya Jangan mengujat-ujat Menafirkan Alkitab Sesuka-suka sendiri Alkitab tidak perlu Ditafsirkan Dan Alkitab Selalu ada Ayat-ayat Yang meneguhkan Baik Saudara-saudara Cukup Jelas Dan cukup Clear Kiranya Bermanfaat Besan-besan Toleransi Saulang-ulang Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi Harus Keberagaman Wajib disyukuri Bersahabat Dengan beda iman Bisa Kalau toh Di dalam kehidupan Sehari-hari Kita mendapati Kenyataan Bahwa Loh kok Ternyata Keimanan kita Tidak sama Ya Ya Nggak apa-apa Toh Kita bisa hidup Bersama-sama Ayo Saling menghormati Saling menghargai Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab Menghujat Dan cacimaki Itu dosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin